Hai kembali lagi bersama aku Dennis Darmawan di video kali ini aku mau bahas sebuah teknik yang sangat krusial dan penting tapi banyak orang yang enggak begitu peduli dengan teknik ini mau tahu teknik apa simak terus sampai habis Oke jadi di video kali ini aku mau bahas teknik servis sebelum kita mengulas teknik servisnya jadi aku mau bahas sedikit tentang pengetahuan tentang servis ini service itu adalah teknik atau pukulan pembuka sebelum kita bisa bermain di tenis meja jadi sebelum kita memulai permainan otomatis yang pertama kita lakukan adalah servis tapi untuk servis sendiri banyak dari teman-teman semua mungkin dari semua yang bermain tenis meja enggak begitu enggak begitu spesial jadi mereka menganggap servis itu hanya sekedar ukuran biasa untuk memulai permainan padahal servis itu memiliki peran yang sangat penting di tenis meja Kenapa karena kalau servisnya sendiri tidak bagus otomatis permainannya tidak akan berjalan dengan baik dan strategi-strategi tidak mungkin keluar sesuai dengan apa yang dia ingin keluarkan contohnya satu pemain ini dia memiliki spin yang bagus blok yang bagus tapi tidak memiliki servis yang bagus otomatis dia tidak mungkin bisa melancarkan spinnya tidak bisa melancarkan bloknya tidak bisa melancarkan pukulan-pukulan yang lainnya kenapa karena dari servisnya sendiri dia sudah tidak tahu balik bolanya kemana makanya kenapa aku bilang teknik ini sangat krusial tapi banyak teman-teman yang enggak begitu paham makanya mereka hanya sekedar bermain dan memukul bola tapi enggak tahu teknik apa sih ini gitu padahal ini sangat penting karena dengan servisnya dia bagus otomatis apapun yang ingin dia lakukan akan sesuai dengan apa yang dia inginkan apa yang ingin dia lakukan jadi strategi yang udah dia siapkan bisa sesuai dengan permainan dia sendiri mungkin setelah mendengar seperti itu teman-teman jadi punya pandangan terhadap teknik servis ini banyak juga yang menganggap servis ini krusial tapi mereka juga bingung cara membuat sebuah servis yang berkualitas bisa membuat servis itu menjadi lebih baik mereka juga bingung dan disini aku bakal kasih tutorialnya untuk teman-teman semua supaya bisa membuat servis yang baik dan bagus dan sebelum kita memulai ke teknik servisnya aku mau perlahan-lahan mau menjabarkan bahwa servis itu ada beberapa yang kita harus tahu contohnya mungkin dari hal kecil servis itu kita yang modern sekarang kita harus mengikuti kan harus mengikuti zaman yang ada dan peraturan yang ada dari pusat kau tenis meja ITTF mungkin kalau dari sepak bola itu ada ada FIFA dari sepak bola dan kita dari ITTF peraturannya aku mau kasih tahu jadi kita aja nggak usah banyak-banyak jadi kayak mulai dari kita memegang bola pertama pegangan bola pertama kita harus seperti ini terbuka nah tangan dibuka ditaruh depan badan kita harus keluar dari meja nggak boleh di dalam meja posisinya dan nggak boleh ke bawah meja juga jadi posisi di atas meja tapi di luar bagian dari meja seperti itu ya dan selanjutnya bola itu ditaruh di telapak tangan bola itu nggak boleh sampai ada di jari-jari sini nggak boleh juga dikepel begini saat sebelum melempar jadi harus terbuka ya seperti ini dan lalu kita lempar bolanya lurus ke atas nggak boleh ke belakang nggak boleh ke samping itu nggak boleh kemana harus lurus ke atas itu aturan yang kecil yang harus kita tahu semuanya lempar ke atas nggak perlu tinggi-tinggi ya maksimal eh minimal 16 cm maksimal nggak ada batasnya asal jangan sampai lemparan kita menyusahkan diri kita untuk melakukan servis itu nah mungkin dari sini udah bisa teman-teman belajar dulu itu dari cara kita pegang bola lempar bola harus lurus dan nggak boleh jadi kependekan itu sangat penting satu itu yang kita harus pelajari kedua dari cara kita mengenai bolanya kita mau melakukan servis apa servis itu banyak macamnya di tenis meja ada servis isi ada servis kosong nah servis isi sendiri ada banyak variasinya mulai dari kosong putaran atas kosong putaran samping kosong yang tidak ada putaran kosong putaran dalam dan masih banyak lagi yang belum aku bisa jabarkan gitu sesuai bagaimana kalian bereksperimen aja sebenarnya servis itu bisa bagaimana kreativitas kalian dilampiaskan di meja lampiaskan di bola itu jadi buatlah servis-servis yang unik yang tapi tidak melanggar aturan dan yang servis isi juga sama tuh ada banyak varian juga ada servis isi sidespin ada isi servis isi yang putaran dalam dan ada servis isi yang biasa biasa itu maksudnya kita servis isi bolanya servis isi itu backspinnya jadi putaran bawah jadi bolanya nanti akan kembali lagi ke kita untuk macamnya juga servis ada dua juga selain servis isi dan kosong ada servis panjang dan pendek itu yang teman-teman harus bisa keluarkan kreativitasnya untuk melakukan servis-servis andalan masing-masing karena setiap pemain memiliki servis andalan masing-masing yang berbeda juga jadi keluarkan kreativitas teman-teman semua untuk melakukan servis yang terbaik mungkin akan aku kasih contoh beberapa gerakan servis seperti ini selamat menikmati nah hampir ketinggalan untuk pegangan mungkin ya untuk pegangan di bed itu untuk second kalau kalau aku mungkin contohin yang second ya karena kalau penhole itu banyak macamnya tapi kalau untuk second itu seperti ini untuk posisi telunjuknya seperti ini di bagian belakang bisa dilihat dan untuk bagian depan di jempolnya seperti ini nah gunanya kenapa pegangannya seperti ini karena dengan dengan pegangan yang seperti itu teman-teman semua bisa melakukan berkreasi berkreasi dengan pegangan yang lebih mudah kenapa karena dengan pegangan yang seperti itu gerakan pergelangan kalian itu nggak akan tertahan karena pemain-pemain second seperti kita ini kendalanya di service itu adalah di pergelangan yang yang terbentur berbeda dengan penholder karena penholder itu bisa lebih luasa dari pegangannya aja udah beda gitu mereka service lebih enak pegangan penholder berbeda dengan kita yang pegangannya second terbatas makanya dibikin pegangan yang seperti ini supaya service nya jadi lebih makin baik baik dari putaran baik dari kualitas bolanya baik dari cara kita mengambil bolanya itu jadi lebih enak boleh teman-teman coba saat berlatih service seperti itu nah gimana mungkin teman-teman udah mulai mau penasaran mau melakukan latihan service kan jadi mulai cobiasakan dibayangin teman-teman tuh mau membuat sebuah service andalan yang seperti apa buat teman-teman sendiri coba dibayangin karena dengan bola yang bundar itu kita bisa membuat banyak sekali variasi putarannya coba teman-teman mulai keluarkan ide-ide kreatifnya untuk melakukan service yang kira-kira bisa menjadi andalan teman-teman sendiri seperti yang pertama aku bilang tadi kenapa service itu krusial teman-teman bakal rasain saat teman-teman sendiri udah berlatih dengan maksimal dan servisnya menjadi lebih baik itu saat bermain teman-teman pasti akan merasakan sebuah perbedaan yang sangat besar karena dengan sebuah service ternyata permainan itu akan menjadi lebih mudah teman-teman bisa tahu dari misalkan service pendek yang kosong banyak kesalahan dari lawan dan teman-teman jadi lebih mudah untuk melakukan permainan untuk mengeluarkan strategi juga teman-teman pasti lebih mudah jadi boleh dicoba nanti saat latihan nah bagaimana sih cara menciptakan ide kreatif kita untuk membuat banyak variasi dari service itu ah teman-teman gak usah pusing teman-teman gak usah gak usah banyak jadi bingung cara berlatihnya yang harus teman-teman tanam dalam diri teman-teman masing-masing adalah teman-teman pasti bisa melakukan service apa aja service apa aja teman-teman pasti bisa lakuin tinggal pengen apa dulu misalkan teman-teman mau belajar service kosong yang pendek yang side spin teman-teman harus tahu sebuah teknik jadi ini mungkin banyak juga yang enggak tahu mungkin ya mungkin banyak juga enggak tahu sekarang itu kalau service mungkin kalau zaman dulu service misalkan kena bed di sini itu bolanya jadi kosong kena bed di sini boleh jadi isi sekarang enggak sekarang kita mau service kosong mau service isi kena dimanapun enggak papa asal kena bolanya itu harus benar service kosong kena bolanya jangan dibawa bola karena kalau kena bawa bola jadi service isi teman-teman harus kenain di atasnya bola baru bisa servisnya jadi kosong nah dari situ aja kalau teman-teman udah bisa Oh iya berarti kalau mau service kosong pendek gimana mantulin ke mejanya jangan terlalu kencang satu yang kedua kena bolanya jangan terlalu bawah kena bolanya agak di atas supaya apa supaya servisnya bisa menjadi kosong yang ketiga yang ketiga itu jangan terlalu tinggi di jauh dari meja bednya saat mengenai bola untuk service kenapa karena kalau terlalu tinggi dari terlalu tinggi dari atas meja untuk melakukan service saat kena bola terlalu tinggi itu pantulan bola akan kencang dan jadi bolanya tinggi otomatis kualitasnya jadi tidak ada service itu yang bagus adalah service yang bisa rata dengan net jadi saat kena bola usahakan bed teman-teman semua itu rata dengan net berikan pantulan dan gesekannya deket net untuk bisa melakukan service pendek dan harus teman-teman ingat juga ini sebuah teknik yang menjadi kunci jadi saat teman-teman ingin lakukan serius pendek teman-teman harus tahu oh serius pendek itu serius pendek yang kosong ya serius pendek yang kosong itu teman-teman harus kena bolanya halus dan bagian bola yang dikenain teman-teman itu harus diatasnya lalu kena bola di mejanya itu nggak boleh terlalu tinggi serta saat pukulannya juga nggak boleh terlalu kasar jadi bolanya bisa menjadi rendah dan punya kualitas yang baik itu teknik yang harus teman-teman teman-teman tahu misalkan kita mau serius panjang teman-teman harus tahu juga serius pendek dan panjang itu kalau servis panjang teman-teman harus melakukan pantulannya di dekat badan di jarak dekat badan saat melakukan servis jadi misalkan servis di kiri jadi bola itu dipantulkan di dekat badan situ baru bisa bolanya panjang kalau mau pendek pantulan bola pertama kita saat mengenai bola itu harus di dekat net itu teknik yang awal untuk memukul servis tadi sebelum kita melakukan putaran bola jadi kita harus tahu untuk melakukan serius pendek kita harus jatuhkan bolanya di depan net untuk serius panjang kita harus menjatuhkan bolanya di dekat badan kita itu teknik yang paling dasarnya jadi teknik paling dasar untuk melakukan servis yang pertama kita harus bisa membuat serius panjang dan pendek kita harus tahu tekniknya bagaimana untuk panjang kita memantulkan bola di dekat badan kita untuk pendek kita memantulkan bolanya di dekat net untuk melakukan side spin kita melakukan putaran samping untuk side yang keluar putaran dalam untuk side spin yang ke dalam meja itu untuk putaran sampingnya ada dua macam untuk backspin bola isi itu harus di bawah bola benar-benar bawah bola untuk yang topspin kita bagaimana caranya memutar bola agar menjadi topspin itu yang teman-teman harus bisa kreasikan itu langkah awal untuk bisa melakukan servis dan servis ini sebenarnya nggak bisa kita yang menentukan untuk melakukan oh iya misalkan si A ini bagusnya servis ini si B bagusnya servis ini si C bagusnya servis ini servis nggak bisa seperti itu servis itu bisa dilakukan dengan bagaimana teman-teman bisa mengkreasikan setiap pemain memiliki karakter untuk melakukan servis yang berbeda-beda teman-teman bisa contoh dari pemain-pemain top dunia pemain-pemain nasional di Indonesia mereka masing-masing memiliki servis yang menurut mereka menjadi andalannya saat bermain jadi itu terus yang mereka lakukan jadi servis ini nggak bisa ditentukan oleh orang lain jadi teman-teman sendiri yang harus berkreasi melakukan latihan pada servis sendiri nah teknik servis yang tadi aku kasih tau ke teman-teman semua itu coba mulai dilakuin latihan-latihan kecil yang tadi itu pasti teman-teman bakal sadar kalau servis itu ternyata oh iya servis itu ternyata benar-benar krusial servis itu ternyata benar-benar memang sangat penting banyak pasti teman-teman semua yang bilang oh iya si itu mah enak servisnya bagus oh iya si itu mah enak karena dia punya servis yang bagus oh si ini mah enak karena dia diajarin servis sama si ini padahal nggak paling mereka itu yang servisnya bagus itu cuma diberikan contoh selanjutnya apa mereka akan mengkreasikan latihannya untuk melakukan servis itu sendiri jadi buat teman-teman aku saranin coba kreasikan sedikit apa yang ada di pikiran kalian untuk mengeluarkan kreativitas di atas meja dalam melakukan servis dicoba aja kita mau melakukan servis apa jangan sampai kita bermain tapi nggak pernah tahu servis kita itu isi atau kosong ya kita ingin pendek tapi malah kepanjangan kita mau set spin tapi malah jadi lurus kita mau cepat ternyata bolanya lambat itu yang sering banyak kejadian di banyak sekali pemain-pemain yang begitu saat main kenapa? karena ya mereka kurang peduli dengan teknik ini mereka pikir dengan punya spin yang bagus blok yang bagus otomatis permainan dia bagus padahal nggak semua mulai dari awal kalau awalnya jelek otomatis permainan mereka berikutnya nggak akan bisa berjalan sesuai dengan rencana jadi buat teman-teman aku harap teman-teman semua bisa berlatih servis yang maksimal harus diingat pertama teman-teman harus mulai mengkreasikan mau melakukan servis apa yang kedua teman-teman harus tahu cara melakukan servis panjang dan pendek jadi misalkan teman-teman mau servis pendek pantulkan bola di dekat dengan net ingin servis panjang teman-teman lah pantulkan bolanya di dekat badan teman-teman semua untuk melakukan putaran teman-teman perhatikan kena bolanya untuk putaran yang aku maksudnya putaran adalah isi dan kosong ya untuk isi dan kosong teman-teman perhatikan kena bolanya saat kena karet kalau kena bola bagian bawah itu akan menjadi bola isi kalau kena bola bagian atas itu akan menjadi bola kosong dan yang keempat kreasikan lagi teman-teman mau melakukan putaran-putaran samping keluar atau putaran samping ke dalam atau putaran backspin atau putaran topspin dan semuanya tergantung teman-teman masing-masing aku disini cuma mau kasih sedikit tutorial terhadap pandangan secara umum pada teknik servis di tenis meja dan sebelum aku mengakhiri video kali ini semoga teman-teman semua bisa mengerti apa yang aku kasih tau tadi mungkin sedikit contoh yang aku kasih tau selebihnya ya seperti yang aku bilang kreasikan servis apapun macamnya dari teman-teman masing-masing dan pertajam itu ingat pertajam servis masing-masing buatlah servis yang unik kalau kata pelatihku dulu dia selalu bilang ciptakanlah servis baru ciptakanlah servis baru otomatis kamu bisa juara dari situ kita mulai harus mengulik apa yang kita lakukan cari cara bagaimana bisa menciptakan servis yang baru minimal untuk diri kita sendiri jadi coba teman-teman mulai kreasikan dari servis dulu manfaatnya teman-teman akan terima saat bermain jangan lupa harus dipertajam karena kalau latihannya belum dipertajam pas main gak akan bisa keluar servis barunya mungkin cukup sekian dulu video dari aku semoga yang aku share barusan bisa bermanfaat dan maju terus Bipong Indonesia dan jangan lupa untuk like comment dan share video ini lalu klik subscribe dan juga jangan lupa tombol loncengnya supaya bisa tetap memajukan channel ini dan aku juga bisa berbagi terus pada teman-teman semua sampai ketemu di video berikutnya dadah